Dua pekan menjelang Hari Raya Idulat Adha, sejumlah harga komunitas pangan di pasar tradisional Anyar, Kota Tangerang, terus melonjak tajam. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang maupun pembeli. Mereka berharap pemerintah segera menstabilkan harga pangan. Sejumlah harga komunitas pangan di pasar tradisional Anyar, Kota Tangerang, Banten terus melonjak tajam. Kenaikan harga terjadi sejak dua bulan terakhir, mulai meresahkan pembeli maupun penjual, ditambah menjelang Hari Raya Idulat Adha. Sejumlah komunitas pangan yang terus merangkak naik di antaranya cabai rawit merah yang sebelumnya dijual seharga Rp70.000 per kilogram, saat ini tembus Rp110.000 per kilogram. Harga cabai keriting merah dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Tomat dari Rp12.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Dan bawang merah dari Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Ngeluh ya Bu, biasanya Ibu beli keperluan itu buat apa sih Bu? Buat masak. Buat masak? Kan sekondisi sekarang lagi pada mahal. Akhirnya Ibu mengatasinya seperti apa? Mengurangi jatah pembelian atau seperti apa Bu? Mengurangi sama saya, beli matang sekarang. Beli matang aja ya Bu ya? Mahal. Mahal ya Bu? Kalau Ibu sendiri mengatasinya seperti apa Bu dengan kondisi mahal saat ini Bu? Mengurangi jumlah pembelanjaan atau seperti apa? Jadi kurang-kurangin, kan jangan. Kurang-kurangin? Ya, kurang-kurangin. Terus kebutuhan-kurangin juga dikurangin. Kurangin. Nah kalau Ibu kebutuhannya biasanya buat apa sih Bu? Buat masak aja atau emang jualan Bu? Buat masak. Masak hari-hari aja. Masak hari-hari. Sementara pedagang mengatakan untuk mengatasi tingginya harga jual saat ini, mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian barang agar tidak terbuang sia-sia akibat sepi pembeli. Ya, sepaksa itu aja. Karena udah mulut dia. Iya. 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 Menurut para pedagang, kondisi tingginya harga jual sejumlah komoditas pangan saat ini, akibat cuaca buruk yang melanda sejumlah daerah sehingga mengakibatkan para petani sayuran mengalami gagal panen. Sampai jumpa.